Intro Prediksi Skorp SM Makassar vs Persebaya Bajuli Jobo yang 22 pemain, Juku Eja kehilangan 2 pilar Jelang laga yang mempertemukan Persebaya Serabaya melawan PSM Makassar pada Sabtu 10 September 2022 mendatang Berikut prediksi skor yang dibuat redaksi Bajuli Jobo mematok target untuk mematahkan rekor Tak pernah kalah PSM Makassar di kandang mereka Stadion Biji Habibie Pari-Pari Untuk dapat mematahkan rekor tersebut Aji Santoso tentunya sudah mempersiapkan performa Persebaya Serabaya dengan sangat baik Dia paling menyorot finishing tim agar mendapat hasil yang maksimal Melansir Persebaya.id Aji ingin anak kasuhnya bangkit kembali setelah ditumbangkan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo Lawatan Alwi selama CS ke Pare-Pare memang tidak mudah Persebaya baru saja menelan kekalahan pertama di kandang musim ini Kalah menjamu Bali United pekan lalu Tapi justru itulah yang jadi pelucut Bajuli Ijo untuk menebus poin di kandang lawan Di sisi lain, sang calon lawan justru kuat ketika bermain di kandang sendiri PSM meraih 3 kemenangan dan 1 seri dari 4 pertandingan di Stadion Biji Habibie Semua sudah tahu, PSM tim kuat apalagi di kandang Mereka juga tim dengan kebobolan paling sedikit Tapi kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah sebelum bertanding Ungkap Aji Maka dari itu, fighting spirit kita tidak boleh kalah Harus berjuang untuk 3 poin sampai peluit panjang dibunyikan Tegasnya Dalam misi ini, Aji membawa 22 pemain Di dalamnya tidak turut serta Heiko Rufidal dan Brilien Aldama yang masih dalam program penyembuhan cedera Winger lincah Ahmad Nufian Dhani juga diserahatkan dengan alasan kebugaran Sementara itu, Salman Al-Farid dibawa dengan lawatan ke Sulawesi Back ini tersebut untuk pertama kalinya dibawa dalam tur ke luar kota Persebaya Pelatih Persebaya, Aji Santoso sedang menyiapkan racikan khusus jelang hadapi PSM Makassar Langkah ini disiapkan karena Persebaya sedang di situasi keropos Di posisi gelandang setelah 3 pemain yang sering dimainkan dipastikan absen Lawan PSM Makassar, Heiko Rufidal dan Brilien Aldama absen karena masih pemulihan dari cedera Sedangkan Marcelino Ferdinand karena gabung pemusatan latihan U19 Timnas Indonesia Persiapan kualifikasi piala AFC U20 2023 Akibat absennya 3 gelandang itu, hanya 3 nama tersisa Namun ketiganya jarang dimainkan Marcel Rumir, Brian Pondak dan Deni Setiawan Tentunya sudah ada pengganti Marcelino Nanti kami tinggal memberi materi Siapa yang siap itu yang akan kami pakai nanti Ungkap pelatih berlisensi AFC Pro itu Bahkan, bisa saja saya menggunakan formasi berbeda Tidak menggunakan 4-3-2-1 Tapi, nanti saya lihat kondisinya seperti apa Tambah Aji Santoso Bonek dukung langsung laga PSM Versus Persebaya Liga 1 2022-2023 Di Stadion Biji Habibi Jelang laga PSM Makassar Versus Persebaya Sarabaya Pada Liga 1 2022-2023 Pekan sembilan yang akan dihadiri Bonek di Stadion Biji Habibi Pari-pari Sulawesi Selatan Bonek dimastikan memberi dukungan langsung Kepada Persebaya Sarabaya Saat berjuang menghadapi PSM Makassar Sabtu 10 September 2022 Kick-off pertandingan PSM Versus Persebaya pada Liga 1 2022-2023 Pekan ke-9 akan dilangsungkan mulai pukul 20 Waktu Indonesia Barat Duel PSM versus Persebaya di Stadion Biji Habibi Diprediksi berlangsung seru dan ketat Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan Pada Liga 1 2022-2023 Bonek memberi dukungan kepada Persebaya Untuk berjuang menjadi tim pertama Yang bisa mengalahkan PSM Makassar Di Stadion Biji Habibi Bonek berharap Dukungan kepada Persebaya Sarabaya Mampu membuat baju hijau menang Di kandang PSM Makassar Pasalnya hingga pekan ke-8 Liga 1 2022-2023 PSM Makassar tercatat Jadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan Pasukan PSM Makassar juga jadi tim yang perkas di kandang Tercatat hanya Persija Jakarta Yang membawa satu poin pulang Dari Stadion Gelor Biji Habibi Pare-Pare Kini PSM Makassar Nangkring di posisi 4 Kelasemen sementara BRI Liga 1 Dengan 17 poin Melawan Persebaya Sarabaya PSM Makassar tentu ugah kehilangan poin Dari BRI Liga 1 Apalagi dalam laga Di Stadion Gelor Biji Habibi Pare-Pare PSM Makassar akan didukung langsung Oleh ribuan pendukung setia PSM Makassar Sebanyak 300 bonek dan bonita Julukan supporter Persebaya akan hadir di stadion Bagian Tribun dengan kelompok supporter Red Gang Perwakilan bonek social Cristiano Selly Merinci Dari 300 supporter Ada kisaran 200 orang berangkat dari kota Surabaya Jawa Timur Mereka sementara perjalanan menggunakan kapal laut ke Makassar Sisanya dari Sulsel, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Papua Sebagai bentuk dukungan kepada awi selama CS di Laga Pihaknya akan bernyanyi tanpa henti selama pertandingan Ditambah dengan spanduk bertuliskan semangat kepada pemain Termasuk rencana koreografi Saya berpesan untuk bonek Mari kita jaga bersama nama Persebaya Dan persaudaraan bonek dengan seluruh kelompok supporter PSM Ujar pria akrab di Sapa Cak Selly ini Terima kasih telah menonton! Lepas Marcelino Ferdinand Gelandang muda Persebaya Surabaya Senilai 173 juta Jadi opsi pengganti Usai lepas Marcelino Ferdinand ke timnas Gelandang muda Bern Pondak bisa jadi opsi Aji Santoso Persebaya Surabaya kehilangan dua gelandang serang utama yaitu Hegor Vidal dan Marcelino Ferdinand Vidal absen karena cedera Marcelino telah dilepas ke timnas Indonesia U19 Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso terang-terangan masih ada stok pemain untuk menggantikan posisi Marcel Tentunya sudah ada pengganti Marcelino Nanti kami tinggal memberi materi Siapa yang siap itu yang akan kami pakai nanti Ucap Aji Gelandang muda senilai 173 juta di laman transfer market yaitu Brian Pondak Jadi satu dari tiga opsi yang bisa mengisi posisi tersebut Disitu banyak ada Brian Pondak dan Michelle Romer Ada Mbah Deni Agus Disitu ada tiga Ungkap pelatih asal Kabupaten Malang tersebut Tiga pemain tersebut bakal saling bereput tempat pada saat Persebaya bertanda ke markas PSM Kasar dilanjutkan lagap pekan ke-9 PRI Liga 1 2022 Brian Pondak sendiri sempat mendapatkan pujian dari Aji Santoso Saat penampilan debutnya melawan PSIS Semarang beberapa waktu lalu Pemain berusia 21 masuk menggantikan M. Hidayah di menit ke-69 Ia ikut andil dalam tercip banyak gol kemenangan Persebaya-Serabaya Yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand di detik akhir pertandingan Brian berhasil menggiring bola di sisi sayap kanan Kemudian memberikan umpan kunci pada M. Supriyadi yang berada di dalam kotak penalti M. Supriyadi mendapatkan bola tak bertindak egois Ia berhasil menemukan Marcelino Ferdinand yang tak terkawal di depan kotak penalti Marcelino langsung mengeks teguh sebulan dengan tendangan roket yang menghujam gawang PSIS Semarang Yang dijaga oleh Wahyu Trinugroho Persebaya pun akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan tipis 1-0 Aji tak menampik bahwa anak kesunya tersebut terlihat nervous atau grogi saat awal masuk Tetapi ia puas karena ex pemain persmin Minahasa itu tampil baik hingga berakhirnya pertandingan Memang ada sedikit nervous normal ya Ada passing pertama dia salah tapi setelah itu dia tidak pernah salah Lebih lanjut Aji menyebut pemain muda seperti Brian Ponda Sebagai aset masa depan untuk Persebaya Surabaya Pemain-pemain muda ini aset masa depan Persebaya Makanya saya beri kesempatan sedikit waktunya 20 menit tetapi positif bisa menang Saya yakin itu akan melimbulkan kepercayaan diri pada pemain Laga debut Brian Pondak bisa menjadi awal bagi dirinya Untuk bisa lebih diberi kepercayaan oleh pelatih Aji Santoso di pertandingan kedepannya Terima kasih telah menonton